Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya mau membahas benang akrilik wool Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Oke, jadi di depan saya ini yang udah sebesar ini Ini adalah benang akrilik mixed wool Jadi ini adalah komposisinya, itu benang akrilik yang dicampur dengan sedikit wool Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini packagingnya besar banget ya Jadi ini teman-teman bisa langsung bikin satu project nih Seperti apa benangnya? Kita akan lihat detailnya ya Oke, jadi komposisinya ini adalah 80% akrilik dan kemudian ada 20% wool Kemudian untuk benang ini, ini termasuk benang nomor 2 atau ukuran sport ya teman-teman Dan menggunakan hakpen itu kurang lebih ukuran 3,5mm Untuk knitting needle-nya juga sama kurang lebih itu 3-3,5mm Dan kalau misalnya kita rasa-rasakan, karena ini adalah benang akrilik Itu benang ini sangat ringan ya teman-teman Tapi kalau misalnya untuk bikin project wearables, ini menurut saya tidak terlalu halus ya teman-teman Jadi mungkin beberapa project wearables aja yang cocok menggunakan benang akrilik mixed wool ini Nah, sekarang kita akan coba untuk merajutnya ya Oke, jadi di akrilik mixed wool ini, benang ini Kalau kita lihat detailnya, ini benangnya lucu banget ya teman-teman Jadi dia twistingnya itu besar banget Dan karena dia ada sedikit campuran woolnya, dia itu agak sedikit berbulu ya teman-teman Nah, sekarang kita akan mulai merajutnya Di sini saya sudah menyediakan hakpen ukuran 3,5mm Sekarang kita mau bikin double crochet Jadi ini kalau menurut saya ya, benang ini itu hanya untuk beberapa project wearables ya teman-teman Jadi misalnya kalau teman-teman mau bikin sendal rumah atau mau bikin topi Itu masih bisa menggunakan benang ini Tetapi kalau misalnya untuk sweater atau cardigans, benang ini itu tidak terlalu halus ya teman-teman Sebenarnya kalau misalnya mau pakai yang dipakai gitu ya Atau yang membentukkan baju itu mungkin bisa bikin vest itu masih bisa dengan menggunakan benang ini Dan benang ini tuh cocok banget kalau dibikin project task atau dompet ya teman-teman Kemudian untuk home decor ini adalah benang yang cocok banget juga Jadi untuk bikin taplak, bikin sarung bantal itu oke banget Kemudian untuk amigurumi, benang ini juga bisa dibikin untuk amigurumi Dia akan menghasilkan efek yang bagus ya karena twisting benang ini tuh unik sekali Untuk dirajutnya, benang ini juga cukup muda ya teman-teman Dia nggak gampang breakout, jadi aman banget nih untuk teman-teman pemula Yang pengen nyobain benang-benang akrilik yang fancy seperti ini Nah bisa terlihat saya yang rajutnya santai banget nih Jadi nggak gampang nyangkut-nyangkut seperti itu Oke jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Kita bisa lihat kalau tekstur twistingnya itu unik banget nih Jadi dia itu semacam apa kayak bergelombang seperti itu ya Kemudian benang ini tuh sangat ringan karena dia terbuat dari bahan akrilik Dan cukup stretch ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin tas yang terutama untuk membawa banyak gitu ya Itu saran saya selalu menggunakan furring ya teman-teman Supaya dia itu lebih awet gitu benangnya Nah disini saya juga udah bikin swatchesnya dalam bentuk yang agak besar Seperti ini hasilnya Ini kalau misalnya teman-teman mau bikin topi juga masih bisa menggunakan benang ini Kalau misalnya ini agak besar terlihat disini seperti ada kilauan sebeda gitu ya Walaupun ini warnanya sama tetapi twistingnya itu memberikan efek yang unik seperti itu Jadi semacam bergelombang dan ini ada efek shiny-nya sedikit saja Overall benang akrilik mixed wool ini cocok banget untuk bikin beberapa project wearables Kemudian untuk bikin tas dan dompet itu adalah project yang sangat cocok Untuk amigurumi juga bisa dan menurut saya sih terutama ini adalah project-project untuk home decor Jadi benang ini sangat cocok sekali untuk project-project home decor Nah teman-teman bisa langsung cobain ya Oke itu tadi review singkat saya tentang benang akrilik wool Semoga ini membantu teman-teman semua Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Dadah